Tanah merupakan sumber kehidupan yang harus dijaga secara arif dan bijaksana. Oleh karena itu, masyarakat perlu memiliki sertifikat tanah sebagai bentuk kepastian hukum hak atas tanah yang sangat penting karena dapat memberikan rasa aman serta meminimalisir terjadinya sengketa, konflik, dan mencegah kejahatan pertanahan oleh mafia tanah. Hal itu disampaikan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHAE usai menyerahkan 1.640 sertifikat tanah hasil program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL, redistribusi tanah, tanah wakaf dan rumah ibadah, konsolidasi tanah, serta sertifikasi aset pemerintah seprovinsi Sulawesi Tenggara. Kegiatan ini berlangsung di rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Tenggara, Jumat, 26 April 2024. Selain kepastian hukum, Menteri ATR Kepala BPN itu melanjutkan, sertifikat tanah juga bisa memberikan manfaat ekonomi. Kita sering menyebutnya dengan istilah ekonomik value ader. Kita bisa menggunakan itu untuk modal usaha. Dan kita bisa mendapatkan manfaat tambahan secara ekonomi. Pada 2024 ini, Menteri AHAE menargetkan 120 juta bidang tanah terdaftar, di mana saat ini telah tercapai 111,8 juta bidang tanah terdaftar. Karenanya, pada kesempatan tersebut, Menteri AHAE sangat berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo atas program yang dicanangkan pemerintahannya dengan membagikan sertifikat atas tanah kepada rakyatnya. Itu 640 sertifikat yang sudah ready to distribute, untuk mendistribusikan. Sedangkan ada 10 ribu lainnya yang juga saya ingin melapor kepada Bapak Presiden Joko Widodo. Kiranya beliau berkenan untuk menyerahkannya secara langsung. Terima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo yang telah secara serius mengawal kebijakan yang sangat luar biasa ini. Semua ditujukan untuk kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat. Tanah untuk rakyat dan tanah untuk semua. Terima kasih telah menonton!